Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku semuanya Ketika saya remaja dulu Saya pernah baca sebuah buku Tulisan yang berjudul Selilit Sang Kiai Bukunya M.H. Idun Najib Lama sekali Bulu cerita soal Kiai yang pulang dari Kenduri Kemudian Di Kenduri itu dia dikasih makan ya Dikasih makan, dikasih Berkat Kalau orang kamu menyebut Kemudian Satu diantara sekian banyak Makanan itu Nyelip di giginya Jadi selilit begitu Kalau gak salah ingat saya Kemudian Kiai itu ketika pulang Dia mengambil ranting Kecil Di pekarangan tetangganya dia Untuk membersihkan Selilit di giginya Rupa-rupanya Kiai ini kemudian Permimpi Mimpinya apa? Mimpinya dia udah meninggal Kemudian udah Dihisap sama Tuhan Dan di dalam hisapnya itu Ada cerita Terkait dengan selilit itu Jadi si selilit itu Yang tadi dibersihkan menggunakan Ranting kecil itu Ternyata si pemilik rantingnya Gak berkenan Barangkali ya Kemudian Selilit yang kecil tadi itu Eh sorry Ranting yang kecil tadi itu Yang buat membersihkan selilit Jadi Gede banget Batang yang besar sekali Yang menghantam-hantam kepala dia Badan dia Lalu dia terjaga Ternyata Selilit saya itu bikin Saya harus mengambil ranting Dan ranting ini menjadi asbab Disiksanya saya Karena saya tidak meminta izin Pada yang punya ranting itu Sahabat-sahabat Saya sambung dengan cerita berikutnya Tentang Rasulullah Ketika suatu saat Bersama sahabatnya Pada saat beliau sudah hampir meninggal Hampir saya itu Beliau bertanya Pada sahabat-sahabatnya Sahabat-sahabat itu semuanya Barang siapa diantara kalian Yang dulu pernah saya sakiti Silahkan Kalian Mengkisah saya Menuntut balas Pada perbuatan saya Pada kalian Nah Yang menarik waktu itu Ada seorang sahabat Yang kemudian Namanya Ukasya Kalau tidak salah Yang kemudian maju Ya Rasul Dulu engkau Pernah Tongkatmu itu mengenai Badanku Ketika engkau turun dari Unta Sebuah perjalanan Waktu itu Mungkin kau tidak tahu Ya Rasul Tapi saya merasa Bahwa engkau Harus saya kisos Karena itu Lalu sahabat-sahabat pun Terbengong-bengong Kaget mereka Dengan berlaku Ukasya ini Kemudian Rasul Mata Oke Bahasa kita aja nih Oke Ayo silahkan Tongkatnya yang seperti apa Biar diambilkan di rumah Terus diambilkanlah Tongkat itu Yang ini Betul ya Rasul Kemudian Setelah diambilkan Ditunjukkan pada Ukasya Betul Kemudian Ya Rasul Dulu Ketika engkau Mengenai badanku Aku tidak dalam Keadaan pakai baju Aku bertelanjang dada Jadi sekarang Engkau juga harus Melakukan hal yang sama Buka bajumu Lalu aku akan Kisos Menggunakan tongkat Yang dulu Engkau pakai Nah Sahabat-sahabat pun Dupadu punya berang Dengan ini Ukasya kamu kurang Ajar banget Sama Rasulullah Ya Rasul Bila gue aja Yang menggantikan Biasanya saja Yang menggantikan Polisimu Rasul Mengatakan Tidak Ini antara Ukasya dengan saya Lalu Setelah itu Rasulullah pun Memegah bajunya Dan Sahabat-sahabat Engkau tahu Apa yang dilakukan Ukasya kemudian Ukasya tidak Memukur Rasulullah Tapi lalu Beliau Memeluk Rasulullah Memeluk perutnya Dan mengatakan bahwa Ya Rasul Saya tidak akan pernah Mungkin menyakiti Menyakiti engkau Saya melakukan ini Agar aku bisa memelukmu Agar Mudah-mudahan Engkau bisa memaafkan Mendoakan saya Lalu Tentu saja ini Dialognya Tidak persis begini Tapi Kira-kira Saya ingin Esensinya saja Lalu Rasulullah mengatakan Bahwa Sahabat-sahabat semuanya Sahabat-sahabat semuanya Jika engkau Pengen melihat Salah seorang di surya Maka Maka ukasya ini Salah satu diantaranya Nah Pelajaran yang Yang bisa diambil Apa sih Sebetulnya begini Rasulullah itu Bahkan berkenan Untuk dikisos Oleh ukasya Untuk suatu perilaku Yang sebetulnya Beliau tidak sengaja Jadi beliau tidak bersengaja Ketika tongkatnya itu Mengenai ukasya Ketika dia Terun dari kendaraannya Kemudian ukasya tidak pakai baju Rasulullah mengatakan Silahkan saya dikisos Seperti apa yang belum kau Dapetin dari saya Sekali lagi Rasulullah Tidak sengaja melakukan itu Rasulullah bukan orang yang suka menyakiti orang lain Bukan Tapi ini brohnya Pelajaran buat kita Banyak banget Saya Saya Sometimes Nuklok itu Sebetulnya adalah Upaya untuk Menasihati diri sendiri Upaya untuk Mendakwai diri sendiri Menyeru diri sendiri Sebetulnya Nah sekarang kita bawa Betapa banyak Perbuatan-perbuatan Menyakiti orang lain Yang Tidak kita sengaja Dan itu Rasulullah Bersedia dikisos Apalagi sekarang Perbuatan-perbuatan Menyakiti orang lain Yang sebetulnya Kita sengaja Melakukan itu Tapi barangkali kita Tidak enggak Kalau itu Nyakitin orang Dan saya khawatir Melaku kita ini Yang kita sadari Kita lakukan Yang kita enggak ngerti Tenggaknya dia menyakiti orang lain Itu sesuatu yang tadi Kayak Pak Hiyai tadi itu Yang dia Harus Ranting yang buat Nyogok selulit itu Tenggaknya jadi sesuatu yang Asbab azab Buat dia Nah ini ada Banyak perilaku yang Jangan-jangan Itu Yang menghambat Langkah kita Ke surga kita Allah mudah-mudahan Maafkan kita Tapi jangan lupa Ketika dia berhubungan Dengan makhluk Yang lain Hak Adam yang lain Maka Harus ada permintaan maaf Dan harus ada Panggilasan Begini Contoh aja nih Sederhana saja Kita mungkin Enggak sadar ya Bahwa yang namanya Ini gampang aja Kalau kita di jalan ya Bahwa Lampu Mobil Motor kita Yang kita bikin Terang banget Agar kita Lihat jalannya lebih mudah Kadang-kadang Bukan karena itu Tapi biar karena Lebih keren aja Dibikin lampu yang Sangat terang putih Begitu ya Gak perlu sebut merek ya Atau kadang-kadang Dibikin lampu yang Warnanya gak putih Tapi biru Atau kuning Kadang-kadang Ini bikin lebih keren Tapi jangan lupa Banyak orang Yang silau banget Dengan lampu ini Kalau dia kemudian Terima dan dia Diam aja Oke Ditegur anda Dengan lampu dim Bisa ngerti Silau Terus kalian ngerti Oh kita ngerti Oh turunkan lampu kita Kalau memang lampu kita Sangat perang Ya kita gak bisa lagi Kita turunkan juga Percuma kan Lagi kita naikkan Lampu jauh Begitu Tambah silau mereka Mengubah Bentuk warna lampu Yang jadi seperti itu Atau lampu belakang Rem kita Yang kita bikin Kita bongkar Lampu merahnya Kita bikin Nyorot pak Nyorot terang banget Kadang-kadang kita gak Sengaja Atau nalpot Atau kita blombong Kita buka saringannya Sampai suruhnya Pekak banget Kenceng banget Kita mungkin gak pernah Kebayang bahwa Banyak orang yang dia Merasa terganggu Dengan itu Haknya direnggut Merasa dizolimi Karena perbuatan itu Lagi kalau Siang hari Masuk ke kompleks Ada yang lagi tidur Anak-anak Berisiknya Masa Allah Luar biasa Di jalan sampai Mungkin orang yang anda salip Wong Menutup telinganya Kemudian Ada sih gak Pelinga Atau siap dengan itu Atau kadang-kadang Ada yang kelaksonnya Diganti Suara gug 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 Asik lucu Tapi jangan lupa Jangan-jangan Ini yang bikin Langkah Kita terhambat Kita akan Mendapatkan Sesuatu yang Buah dari Perbuatan kita Yang ternyata Membuat orang lain Merasa dizolimi Merasa tidak nyaman Merasa terganggu Betapa banyak itu So Mari kita Berdoa Mudah-mudahan Tuhan Mandu kita Untuk gak melakukan Hal-hal yang gak perlu Seperti itu Yang mudah-mudah Terutamanya masih asik Banget Seperti ini So Jangan lupa tadi Serili Tusang Kiyai Mengajari kita Banyak hal Apalagi Kisah Rasulullah Dengan ukasnya Bahwa sesuatu Yang gak disengaja aja Bisa bikin panjang Merusahnya Sahabat-sahabat semuanya Apalagi Kalau disengaja Oke See you Next time Saya Ahmad Timahkum Bagi The Subsy Channel Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih